Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Salam sejahtera untuk kita semua Jumpa lagi bersama dengan saya di channel Labi Service Di hadapan saya teman-teman ini ada sebuah Servicean ya Sebuah TV Politron Uslim ya Ini dengan kerusakan teman-teman Dia garis Cuman segaris di tengah seperti ini Dari kiri ke kanan Oke teman-teman ya Nah maksud dan tujuan saya Membuatkan tutorial seperti ini Karena Kasus seperti ini mungkin agak jarang-jarang sih terjadi teman-teman ya Biasanya kalau TV Politron itu Ada muncul garis Sebentar Lalu dia standby ya Alias terprotek Tapi kerusakan dari TV ini dia tidak terprotek teman-teman Dia tetap memunculkan Garis di tengah seperti ini Oke kurang lebih seperti ini ya Saya matikan lampu di kamera saya Supaya lebih jelas lampu indikatornya Dan penampakannya di tabungnya ya Oke Saya coba nyalakan ya Seperti ini Oke TV-nya sudah start teman-teman ya Kita lihat Nah seperti itu teman-teman ya Oke kerusakannya seperti itu ya Oke teman-teman Ini ya Dia tidak terprotek ya Padahal kalau TV Politron Kerusakan seperti ini Pasti dia akan terprotek teman-teman Nah maksud dan tujuan saya seperti itu ya Saya akan buatkan tutorialnya Untuk rekan-rekan tedisi pemula Mungkin yang para senior Pasti sudah tahu kerusakannya seperti ini Yang jelas Kerusakan vertikal seperti itu teman-teman Blok vertikal seperti itu Bukan terjadi di area blok vertikal ya Jangan sampai teman-teman Salah kapra ya Karena TV ini tidak Standby atau dengan kata lain Tidak terprotek ya Dia tetap memunculkan garis Dari kiri ke kanan seperti ini Oke Saya akan buka TV-nya teman-teman Lalu saya akan beritahu ya Kerusakannya itu ada di daerah mana Yang jelas untuk blok vertikal Teman-teman jangan obok-obok ya Saya 100% mengatakan Blok vertikal itu dalam kondisi aman Walaupun kerusakannya seperti itu ya teman-teman Nanti saya akan perlihatkan Kita akan buka TV-nya Tapi sebelum saya lanjut Jika teman-teman suka dengan channel saya Silakan teman-teman like ya Serta di komen Dan jangan lupa teman-teman bagikan Oke baik Penampakan mesin di bagian dalam Seperti ini teman-teman ya Mesinnya sangat kotor Penuh dumpu ya Nah Sekarang saya akan beritahu ya Kerusakan seperti itu Biasanya terjadi kerusakannya Di tegangan 5V ya Untuk jenis TV polytron Tegangan 5V-nya itu teman-teman Dia ada di area sini ya Nanti kita akan Periksa komponen-komponen secara Lebih detail dari atas ya Apakah ada komponen yang sudah mencurigakan Atau gimana Tapi yang jelas Kerusakan seperti itu teman-teman Bukan terjadi di area blok vertikal ya Jadi Untuk dari sini Saya anggap aman Terkecuali Kalau dia terprotek Itu bisa saja Kita mencurigai area blok vertikal ya Teman-teman ya Nah sekarang Saya akan coba Cabut dulu mesinnya Dari Tempatnya ya teman-teman ya Kita akan lihat ya Ini kelihatannya TV sudah pernah dikerjakan ini Teman-teman ya Kelihatan dari soketnya ini Sudah lepas Pada lepas Seperti ini ya Cuma soket indikatornya saja Yang masih ada Seperti ini Oke Saya cabut dulu ya Oke Bentar Nah ini dia teman-teman ya Oke Saya Fokuskan dulu teman-teman Di area jalur 8 pol 5 pol Yang ada di area sini Oke Bentar Saya kasih lampu penerangan dulu Supaya lebih jelas Saya zoom ya Nah Di sini teman-teman Sudah kelihatan ya Ini yang keblur Bisa dilihat ya Oke Di area Jalur tegangan 8 pol Dan 5 pol Ini sudah ada yang mencurigakan ya Saya temukan Satu resistor yang kebakar itu Saya perlihatkan saja Nanti saya ambil Untuk menunjuk ya Bisa teman-teman lihat ya Ini C Teman-teman perhatikan Yang saya tunjuk ya Ini dia Resistornya yang kebakar ya Sudah sangat jelas Oke Nanti kita akan melakukan Pergantian ya Teman-teman Tapi kita harus mengetahui dulu Apa yang menyebabkan Sehingga resistornya itu kebakar Oke Kalau begitu Saya akan coba langsung balik saja ya Mesinnya Kita Kita balik ya Wow Ini dia mesinnya teman-teman Seperti ini Kondisi mesinnya ya Ini ya Di area sini sudah kebakar Ini teman-teman Tapi kita tidak terfokus ke situ ya Ini sudah dibenahi teman-teman ya Oke Kalau begitu Langsung saja teman-teman Kita tertuju ke area resistor tadi ya Yang di sini Saya akan cabut dulu Saya akan lihat dulu Nilainya kan kebakar tadi teman-teman Jadi saya harus cari dulu Mesin rosokan saya Untuk melihat Berapa nilai resistornya ya Oke baik ya Sebelum Saya melakukan Pengecekan tegangan Baiknya kita langsung dulu Melakukan pergantian resistor Yang kebakar tadi ya Kita akan lihat tegangannya Apakah betul tegangan 50 Yang bermasalah ya Apakah yang menyebabkan Apakah yang menyebabkan Sehingga resistornya terbakar Seperti itu Itu yang menyebabkan Tegangan 50 nya bermasalah Atau gimana Kita belum tahu teman-teman ya Kalau begitu Saya akan cari dulu Di masing rosokan saya Di ini ya Di bacaan di PCB nya itu R502 Teman-teman ya Saya akan cari dulu resistornya Kita akan pasang di atas saja dulu Lalu kita akan nyalakan Kita akan tes tegangannya Oke Ya saya akan pasang ya Kita pasang di atas saja dulu Teman-teman ya Lalu kita melakukan Pengecekan tegangan ya Di sini Nanti kita rapikan Kalau TV nya mau normal ya Seperti ini teman-teman Bentar Oke sudah ya Seperti itu ya teman-teman ya Terpasang sudah Nah sekarang kita langsung Melakukan pengecekan tegangan ya Ambil pometer saya dulu Kita yang profitam di crown ya Seperti biasa Di crown tabung Oke sudah teman-teman ya Kita skala DC ya Kita langsung saja terfokus Ke area tegangan 5V ya teman-teman ya Kalau teman-teman agak sulit cari Tegangan 50 di area sini Langsung saja teman-teman Tertuju ke area pin tuner nya ya Di sini Di tegangan 12 pin tuner nya Di sini teman-teman ya Dia ini terhubung Pasti terhubung ke sini teman-teman Dia terhubung di area sini ya Di kaki transistor kembar ya Di bawah sini Oke Saya tes di sini saja Tegangan 5V nya Bisa tes di sini Bisa di sini juga Kita tes di sini saja dulu teman-teman Ini ya Saya akan coba nyalakan dulu Bentar Ya oke Saya nyalakan dulu teman-teman ya Kita lihat ya Oke Kelihatan TV sudah start ya teman-teman ya Coba kita langsung saja cek ya Nah itu ya teman-teman Tegangannya cuma terukur Segitu ya 2,2 koma berapa tuh 2,1 ya teman-teman ya Tuh Di sini juga Di pin tuner sini Pasti 2,1 teman-teman ya Karena dia terhubung ya Di 12 tuner ya Tuh Sama ya 2,1 oke Kita sudah melakukan pergantian Resistor yang kebakat tadi teman-teman ya Sekarang Langsung saja kita tertuju ke Yang ya supply Tegang A50 nya kan ada di sini ya teman-temannya Di transistor kembar ini ya Oke Saya akan coba Langsung melakukan pergantian saja teman-teman Transistor salah satu transistor kembar ini ya teman-teman Saya akan keluarkan dulu Untuk di area sini Oke Oke baik ya Transistor Yang saya keluarin ya teman-teman Di bacaan di PCB nya itu Berapa ya Ini kodenya Saya lihat dulu T berapa ya ini Ini agak kelindung teman-teman ya Ntar T503 ya kalau tidak salah ya teman-teman ya Ya betul ya T503 ya Ini disini Ini dia ya Dia biasanya pakai H882 teman-teman ya Kita lihat Nah ya betul ya teman-teman ya Ini H882 Langsung saja kita melakukan pergantian Saya geser dulu ya Resistornya mana tadi ya Ini Dua komponen ya Yang kebakar tadi Nah ini kebetulan saya masih ada shock 1 ya teman-teman Tidak Saya ambil dulu Kita lihat ya Ya sama ya H882 ya Ini Oke Sekarang saya akan pasang ya teman-teman ya Setelah saya memasang Kita Langsung saja Melakukan Kita Langsung saja nyalakan teman-teman ya Oke Saya skip dulu videonya ya Sambil saya setelah selesai memasang Lalu kita akan kembali lagi Kita akan lihat hasilnya Oke Oke teman-teman ya Saya sudah melakukan pergantian Transistor H882 ya Sekarang Saya coba langsung nyalakan teman-teman Kita langsung melakukan pengecekan tegangan 5V nya ya Apakah tegangan 5V nya sudah mau normal Setelah kita melakukan pergantian transistor tersebut ya Sekarang saya mau coba nyalakan Sekarang saya ambil colokan dulu teman-teman Oke Saya coba nyalakan navometer saya dulu Di skala DC ya Coba saya nyalakan Bismillahirrahmanirrahim Oke TV sudah start ya Coba kita cek Tegangan 5V nya disini teman-teman ya Nah terukur sudah ya 4,8 Untuk di area tunernya yang tadi juga sama nilainya Disini kita ukur Sama ya teman-teman ya Ini 4,8 ya Oke Untuk tegangan 5V nya kita ukur juga ya teman-teman Tegangan 5V nya 112 ya Normal ya Oke Coba kita lihat penampakan di depannya ya Apakah Sudah membuka Untuk tabungnya Kelihatan sudah membuka teman-teman ya Nah itu dia Logo politron sudah muncul seperti itu ya teman-teman Berarti TV ini sudah normal kembali ya Kerusakannya itu ada dua ya Transistor H882 Dan sebuah resistor tadi Kalau tidak salah nilainya 680 ohm Yang kebakar Oke cukup Berangkali Tutorial dari saya Jika cara menjelaskan saya tadi Ada yang kurang jelas Atau ada teman-teman yang ingin bertanya Seputaran kerusakan TV seperti ini Silahkan teman-teman bertanya di kolom komentar ya Insya Allah dengan sebisa saya Saya akan menjawab pertanyaannya Lebih dan kurangnya Mohon dimaafkan dari saya dengan ucapan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di tutorial selanjutnya Selanjutnya